Dua wanita ini diperkaus secara bergantian Bahkan direkam setelah itu Lam kembali diajak berpesta oleh para bajingan itu Namun Lam menolaknya dengan tegas Lalu dia diancam dengan rekaman videonya Karena Lam menolak ajakan para bajingan itu Rekaman videonya pun diunggah pada saat peluncuran lagu barunya Lam pun hancur sejak saat itu Bahkan ia menghindari para media Yang pun memanggilnya pelacur Pada akhirnya Lam pun bunuh diri di bak mandi Setelah itu May dipanggil untuk dimintai keterangan Karena May juga takut Akhirnya May memilih untuk diam Bahkan pada seayah Lam memintanya jujur Dia tidak akan mengatakannya Satu tahun telah berlalu Nam Lam pun perlahan terlupakan Suatu hari ketika May berada di restoran Dia melihat ada selembaran lomba bernyanyi Ini kesempatan emas bagi May Kompetisi pun dimulai May melakukannya sangat baik Temannya pun yakin bahwa ia akan menjadi juara Hasilnya pun mengejutkan Yang juara pun temannya yang lain Saat May sedang termenung Tiba-tiba wanita datang Wanita ini sangat menghargai usaha May Dia bahkan mengundangnya untuk makan malam Karena keduanya membawa boneka Jadi mereka mulai mengobrol Wanita itu pun mengatakan alasan mengapa May gagal dalam kompetisi Karena boneka itu tidak mengikuti upacara negosiasi Jadi dia diperkenalkan pada seorang dukun Ini adalah sihir yang paling jahat Yang dimulai dengan tali melilit leher May Tali satunya diikatkan di leher boneka yang akan dibangkitkan Kemudian boneka itu dilukis dengan mantra May yang telah terhubung dengan boneka itu Mulai membaca mantra mengikuti dukun Upacara resmi telah selesai Benar saja setelah membeli ke boneka itu Keberuntungan May semakin membaik Suatu hari saat ia jalan-jalan di taman Tiba-tiba dia bertemu dengan mantan pacar Lam Sekaligus mantan tunangan Lam Dia juga produser musik yang sangat berbakat Yang tidak disangka May adalah Dia menawarkan audisi untuk lagu barunya May sangat senang May pun berpikir bahwa keberuntungan berasal dari boneka itu Benar saja setelah audisi Dia langsung mendapat pesetujuan dari Tan Tan lalu memberikannya hadiah rumah Yang dilengkapi dengan para pembantu Sejak saat itu karir May berjalan dengan lancar Dia pun menjadi penyanyi yang populer Dia pikir semuanya adalah berkat boneka itu Tapi May merasa tidak puas Kali ini ia meminta cinta Dan keesokan harinya May bertemu lagi dengan wanita itu Dan tentu saja wanita itu memberi respon yang positif Dia pun langsung berdoa kepada boneka itu Agar Lan bisa jatuh cinta kepadanya Tentu saja keesokan harinya Lan mengajak May untuk makan malam Tiba-tiba wanita yang disampingnya berubah menjadi Lam yang sudah meninggoy Wanita ini tiba-tiba berubah menjadi Lam yang sudah mati Tidak hanya itu Pelayan yang ada di depannya juga berubah menjadi Lam May pun berdiri dan merasa ketakutan Serangkaian halusinasi ini mengejutkan May Tapi ini baru permulaan guys Hari ini ketika May sedang merekap lagu baru Pintu studio rekaman tiba-tiba terbuka sendiri May melangkah pergi untuk memeriksa Dan ia pun melihat arwah Lam yang berdiri di sana Dan tiba-tiba saja Tan muncul tepat waktu Menarik May kembali dari ketakutannya Hati May pun mulai gelisah Jadi dia membeli banyak boneka Untuk memohon perdamaian dan itu berhasil Bahkan dia semakin menjadi terkenal Sejak saat itu May menjadi bintang wanita pepan atas Tapi beberapa hari setelahnya May menerima karangan bunga yang tanpa nama Dengan fotonya di sana Ketakutan pun mulai menghantuinya Sesaat kemudian telponnya menerima tiga pesan Dan ternyata itu tiga bajingan yang sebelumnya Mereka mengajak May untuk ke pesta Jika tidak dia akan berakhir seperti Lam May pun ketakutan dan dia menemui wanita itu Untuk meminta bantuan darinya Dan kemudian wanita itu memanggil Dukun Untuk melakukan kutukan yang paling kejam Kutukan itu benar-benar misterius Merendam boneka di air hitam Bagi yang penasaran lanjut Part 5 ya Ini adalah kutukan yang paling misterius Rendam boneka menggunakan air hitam Tulang dimasukkan ke dalam tubuh boneka Setelah menjahitnya lalu dibasahi dengan darah Jadi boneka itu bisa menarik roh jahat May dengan ragu memasang foto seorang pria Di depan boneka tadi Kemudian dia membacakan mantra Dia tidak yakin metode ini berhasil Esoknya pria yang ada di foto itu meninggal secara misterius Sementara itu teman May menemuinya Dan ia pun melihat boneka di atas meja Juga foto pria yang meninggal tadi Ketika ia melihat berita Ria itu benar-benar mati May pun merasa ketakutan Temannya melihat sesuatu Karena takut May memberitahu tentang ancaman itu Temannya pun memberitahu May untuk secepatnya membuang boneka itu Usulan temannya menyadarkan May Dia segera memasukkan boneka itu ke kantong plastik Dan membuangnya Ia tidak bisa merelakan boneka itu Tapi ia harus melakukannya Setelah pulang Tiba-tiba ada goresan di dinding Pas tidur Tiba-tiba May dikendalikan oleh sesuatu Ia pun merasa kesakitan dan tepar Ia berusaha untuk noleh Boneka di sampingnya pun bergerak Tangan mungil pun muncul Dan boneka itu pun naik ke ranjang May pun tidak bisa bergerak Ia pun hanya membeku di tempatnya Bagi yang penasaran kita lanjut part selanjutnya ya Tiba-tiba saja May terbangun Ia pun mengalami mimpi buruk Darah di tangannya memberitahu Kalau itu benar-benar nyata Esoknya May menerima pesan dari bajingan itu lagi Bersama fotonya yang tidak senonok Karena takut ia mengambil boneka itu lagi Ia pun membacakan mantra dan meletakkan Dua foto yang tersisa di depan boneka Esoknya polisi pun menemukan Dua mayat di kontainer Ketika mendengar beritanya May pun berterima kasih kepada boneka itu Namun mata boneka itu tampak bergerak May pun menarik kepala boneka itu Ternyata ada kamera di dalamnya May pun merasa ketakutan dan cepat memanggil Tan Tapi Tan merasa tenang Ternyata semua itu hanyalah rencana Tan Untuk memasukkan May ke dalam game Ayah Tan menghabiskan uang untuk kompetisi menyanyi Dan ternyata wanita ini adalah ibu Tan Dan ini adalah pamannya Bahkan pengesuhnya adalah bibinya Kemudian mereka mengirim pesan palsu untuk mengancamnya Lalu dia meramal mantranya dan menyebut nama bajingan itu Kemudian Tan membunuh mereka May yang mengetahuinya menangis di sosial media Dia lalu memberitahu semua orang apa yang telah terjadi Dan memulihkan nama baik Tan Saat itu hantu lam tiba-tiba saja muncul Lalu ia menarik tubuh May menuju balkon Kemudian mereka melompat dan terjun Terima kasih telah menyaksikan Terima kasih telah menonton!